Gerindra ke PDI Perjuangan dalam mengusung calon Gubernur DKI Jakarta masih belum dapat dipastikan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, saat terjadi pertemuan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan pekan lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, memastikan jika pertemuan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak membahas soal nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 mendatang. Menurut Jarod, pertemuan kedua Partai hanya sebatas komunikasi dan penguatan Partai. Jarod yang ditemui saat membacakan pidato Bung Karno di Monas minggu pagi belum dapat berkomentar terkait namanya yang disebut akan dipasangkan dengan Syarif Syamsuddin, bakal calon Gubernur dari Partai Gerindra. PDI Perjuangan belum dan kami akan membicarakan konsolongan dirapat di PP Partai. Jadi kita belum sampai membahas masalah orang per orang. Partai Amarat Nasional pada minggu pagi membuka Rapat Kerja Nasional dan Silatur Rahmi Nasional 2016. Serangkaian agenda internal telah digelar diantaranya Rapat Pleno dengan agenda pengkaderan serta Pilgada DKI Jakarta 2017 mendatang. Pakan mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik, tak terkecuali PDI Perjuangan. Posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dirasa cukup signifikan dalam menentukan siapa yang akan memimpin DKI Jakarta. Persoalan Pilgada DKI memang sampai hari ini kami melakukan komunikasi-komunikasi politik, termasuk PDIP, sebagai partai pemenang yang saya yakin cukup signifikan untuk menentukan siapa yang akan memimpin DKI ke depan. Nah, Pan, siap saja. Beragam isu dibahas dalam Rakernas dan Silatur Rahmi Partai Nasional, Partai Amarat Nasional yang digelar sejak minggu pagi. Isu yang gencar adalah persiapan Pilgub DKI Jakarta 2017 menanti. Seperti apa jalannya penyelenggaraan Rakernas? Berikut laporan reporter kami, Anastasia Pradita bersama Sekjen Pan, Edi Suparno, yang telah kami rekam sebelumnya. Selamat malam, Saudara. Rapat Kerja Nasional dan Silatur Rahmi Nasional Partai Amanat Nasional, telah digelar pada hari ini di G-Expo Kemayoran pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Sudah hadir beberapa ketua umum dari partai politik lainnya yang datang pada saat Rakernas dibuka. Di antara sudah ada ketua umum dari PDIP, Begawati Soekarno Putri, kemudian ada ketua umum dari Perindo, Haritanus Sudibyo, dan juga sejumlah tokoh-tokoh lain, termasuk mewakili dari pemerintah, ada Menko Polhukam, Luhut, Binsar, Panjaitan. Terkait dengan Rakernas yang berlangsung pada tanggal 28 hingga tanggal 30 Mei mendatang ini, kita akan lebih tanyakan lebih lanjut terkait dengan esensi berlangsungnya Rakernas Pan ini kepada langsung Sekjen Pan yakni dengan Bapak Edi Suparno. Selamat malam. Selamat malam. Baik, diselenggarakannya Rakernas ini sungguh menarik terkait dengan berapatnya Pan dengan pemerintah, seperti itu. Kira-kira memang esensi apa yang dihadirkan dalam Rakernas yang berlangsung selama kurang lebih tiga hari? Pertama kali Rakernas Pan ini memang dilakukan setiap tahun sekali, dan ini merupakan forum keputusan tertinggi setelah Kongres. Nah, jadi ini adalah rapat kerja yang kita lakukan setiap tahun, dan membahas isu-isu terkini. Di antaranya adalah persiapan bagi kita untuk menghadapi Pilkada 2017, kita juga mengesahkan sejumlah agenda legislasi internal, kita juga kemudian membekali para kader kita dengan berbagai narasumber dari luar, yaitu mengenai politik, ekonomi, mengenai masalah-masalah sosial, terutama masalah-masalah sosial yang saat ini menjadi prioritas utama bangsa, yaitu darurat narkoba, darurat miras, darurat pornografi, dan kejahatan seksual. Ini adalah hal-hal yang kita angkat. Di samping itu juga mengangkat hal yang menyangkut kesenjangan, yang merupakan problem terbesar bangsa ini saat ini. Nah, selain daripada itu, memang tadi terkait pertanyaan apakah ini terkait dengan merapatnya PAN ke pemerintah, PAN telah merapat ke pemerintah sejak September 2015, dan kita merapat ke pemerintah tanpa prasyarat dan tanpa perakondisi apapun, sehingga kita mendukung pemerintah sekarang tanpa adanya kondisi dan persyaratan apapun. Yang angkat sekarang adalah isu reshuffle dari kabinet yang memang seluruh dikobarkan seperti itu. Nah, kira-kira memang apakah sudah ada kader-kader yang dipersiapkan dari PAN sendiri untuk mengisi posisi tersebut? Saya tidak ingin berandai-andai, tetapi seluruh kader PAN adalah kader yang siap. Jadi mereka siap diterjunkan, siap ditugaskan untuk mengemban amanat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas mereka masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Edi Supanol atas informasinya terkait dengan apa saja agenda yang akan dibicarakan dalam RAKERNAS, akan berlangsung dan berakhir hingga tanggal 30 Mei nanti. Anastasia Perita melaporkan. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Undo memprotes kebijakan pemerintah provinsi DKI terkait kewajiban pelaporan kondisi saluran air di wilayah RTRW. Sandiaga menilai pemerintah provinsi DKI Jakarta kurang mensosialisasikan kepada warga Jakarta. Ditemui saat temu pagi juban pedagang pasar Jakarta Barat Minggu sore, Sandiaga Undo memkritisi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait pelaporan kondisi saluran air RTRW. Sandiaga menilai pemerintah DKI kurang bersosialisasi atau mensosialisasikan hal ini kepada warga Jakarta. Menurut Sandiaga, pemerintah provinsi perlu melakukan sosialisasi lebih dahulu guna mengoptimalkan program aplikasi CLU, RT, dan RW. Pemerintah provinsi maksudnya juga baik, tapi mungkin penyampaiannya yang perlu dikemas lebih baik lagi. Makanya diajak dialog, karena jangan sampai mereka merasa tidak diayomi oleh para tentunya aparat di pemerintah provinsi. Sudara secara resmi, Partai Amarat Nasional hari ini menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko UJK. Dukungan itu disampaikan Sekjen Pan, Edy Suparno, di selara kernas Partai Amarat Nasional di Jakarta. Namun, pengamat politik EF Saifullah Fatah mengkhawatirkan besarnya koalisi ini. EF menilai jika tidak berhati-hati, justru masifnya kekuatan ini akan menyerang koalisi yang telah ada. Komposisi Partai Koalisi di Parlemen semakin gemuk pasca Partai Amanat Nasional menyatakan dukungan kepada pemerintah. Dukungan tersebut disampaikan Sekjen Pan, Edy Suparno, di selara kernas Partai Amanat Nasional di Jakarta. Dirinya menegaskan, Pan solid mendukung pemerintah tanpa embel-embel kursi menteri. Itu sifatnya pengandaian dan saya tidak mau berandai-andai, tetapi sejak menyatakan berdiri bergabung dengan pemerintah, kita menyatakan bergabung tanpa prasyarat dan prakondisi apapun. Sebelumnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Sekjen Pan, Edy Suparno, juga resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah Usai Munasluk di Nusa Dua Bali. Bergabungnya dua partai elit ini menurut pengamat politik Polmark Indonesia, EF Saifelofata, mengharuskan Joko Widodo untuk memiliki kemampuan mengelola koalisi gemuk. Jadi kalaupun Partai Golkar dan Pan diakomodasi, maka harus ada agenda lanjutan yang dituntaskan, pekerjaan rumah yang dikerjakan, yaitu mengelola koalisi yang semakin besar itu dengan menciptakan disiplin yang terjaga. Jangan sampai sekarang semua menteri, semua partai punya visi masing-masing, sehingga akibatnya pemerintahan itu seperti kelompok studi, yang satu dengan orang yang lain bisa saling berdebat. EF menyimpulkan bahwa mengakomodasi partai tak menjadi jaminan lancarnya program pemerintah, sebab koalisi yang besar dapat menjadi beban pemerintah jika partai tidak solid. Tidak ada jaminan bahwa koalisi yang makin besar akan melancarkan kebijakan. Kalau koalisi itu sangat besar, tetapi minus disiplin, langka disiplin, tertatih-tatih dalam disiplin, maka sebetulnya koalisi besar itu bisa menjadi liability, beban politik buat pemerintahan yang bekerja. Rakyat Indonesia berharap apapun bentuk koalisinya, baik gemuk maupun kurus, tidak perlu diperdebatkan. Saat ini yang dibutuhkan adalah hubungan yang baik antara pemerintah dan parlemen agar dapat memudahkan program yang ada. Tim Liputan, Kompas TV Sudara 10 tahun sudah, terhitung sejak 29 Mei 2006 lalu, semburan lumpur menenggelamkan rumah warga di desa Renekonongo, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian warga belum menerima uang ganti rugi. Warga hidup seadanya dengan uang ganti rugi yang diberikan. Aktivitas pengoboran pun terus dilakukan. 10 tahun sudah, peristiwa semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur melekat di hati warga. Nasib ganti rugi bagi warga dan para pengusaha hingga kini belum terbayarkan semua. Warga yang baru menerima separuh biaya ganti rugi harus hidup seadanya. Kira-kira berapa persen, Bu? 38. Tinggal 38 juta? Iya, dibagi orang 9. 9 orang. Cukup nggak, Bu, buat beli rumah? Enggak, buat yang masalah. Buat yang masalah aja? Iya. Harap. Meski mendapat menolakan dari warga tentang rencana pembukaan dua sumur gas milik Lapindo Berantas, pihak PT Lapindo akan melakukan pengeboran sumur baru. Pihak Lapindo mengaku telah memiliki izin pengeboran yang disetujui oleh Bupati Sidoarjo. Kami tetap sangat menghargai proses yang berlaku dan kami ingin apabila ini diizinkan ngebor itu, segala sesuatunya sudah selesai. Tidak ada permasalahan apapun. Masalah lain yang harus diperhatikan adalah struktur permukaan tanah di kawasan Porong. Semburan lumpur panas bekas sumur Lapindo masih mengeluarkan lumpur 40 hingga 50 meter per kubik. Hal ini dikhawatirkan memicu bencana lebih besar dari dalam perut bumi. Dari 2006 sampai sekarang sudah 10 tahun, itu berapa meter turun? Kalau turunnya perlahan, no problem. Kalau turunnya perlahan. Tapi suatu saat turunnya itu karena timbul ketidakseimbangan tekanan di bawah dengan permukaan itu, kalau turunnya mendadak keras, risikonya luar biasa. Merusak lingkungan di sana dan yang lebih hebat, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi bisa jadi korban jiwa. Itu yang sangat berbahaya. Kejadian bermula pada 29 Mei 2006, semburan gas terjadi di lokasi Bor PT Lapindo berantas. Pada 4 Desember, PT Lapindo janji membayar ganti rugi. Di tahun 2009, surat perintah penghentian penyedikan diterpitkan Polda Jawa Timur terkait kasus hukum lumpur Lapindo. Disimpulkan, luapan lumpur bukan kesalahan manusia, tetapi gejala alam. Juli 2015 lalu, pemerintah sepakat lokasi dana talangan 781 miliar ke PT Lapindo. Area terdampak lumpur pada Juli lalu hanya satu dan terakhir di tahun 2014, menyebar hingga wilayah Siring, Cetirjo, dan Kedung Bendo. Soal ganti rugi, PT Lapindo telah membayar lunas ganti rugi sebesar 1,9 triliun rupiah, namun ada pula yang baru dibayar 20 persen sebesar 14,43 miliar rupiah. Ganti rugi yang dibayar oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ada 2,7 triliun rupiah, namun ada yang belum dibayar sebesar 1,2 triliun rupiah. Masalah ganti rugi untuk warga, kondisi tanah yang memicu bencana, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Tim Liputan, Pompas TV. Ada banyak cerita, Sudara, dari warga yang menjadi korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. Ada yang masih terpuruk, ada pula yang berangsur, bangkit, dan sukses dalam usahanya. Suratno adalah warga Renok Nongo Sidoarjo, korban semburan lumpur panas Lapindo yang telah bangkit dari keterpurukan. Kehilangan sawah dan rumah satu-satunya akibat semburan lumpur Lapindo membuat bapak tiga anak ini harus berjuang keras. Menjadi pekerja kasar di perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk membangun tanggul penahan lumpur, dijadikan celah memulai usaha. Berbekal uang ganti rugi Lumpur Lapindo sebesar 130 juta rupiah, ia gunakan untuk membeli satu unit truk dan modal usaha menjual pasir sejak tahun 2010 lalu. Keuletan dan kerja kerasnya selama enam tahun membawanya menjadi juragan pasir. Dari satu truk yang dibeli secara kredit menjadi 31 truk dan enam alat berat. Cerita kesuksesan Suratno menjadi juragan pasir sudah sepatutnya menjadi inspirasi bagi para korban. dan semburan lumpur Lapindo lainnya untuk bangkit dari keterpurukan. Sudara akibat kelebihan berat badan, seorang anak di Karawang, Jawa Barat terpaksa putus sekolah. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Usai jadat.